Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polres Sibolga dan Tapanuli Tengah. Setiba jadi Polres Sibolga, Kapolda beserta rombongan secara langsung disambut oleh Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hatorangan Harianja. Dan dengan segera Kapolda juga memeriksa pasukan apel yang terdiri dari personil Polres Sibolga Tapanuli Tengah dan personil Korem 023 Kawal Samudera. Dalam kunjungan kerja kali ini, Kapolda Irjen Pol Agus Andrianto sekaligus memberi arahan di depan ratusan personil gabungan. Kapolda juga meminta setiap personil polisi harus menguasai hukum dan peraturan dan dijalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kepada wartawan, Kapolda Sumatera Utara mengatakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mengecek seluruh jajaran apakah kebijakan yang telah diinstruksikan sudah dilaksanakan atau belum. Mengenai pemilu 2019, pihak Kapolda Sumatera Utara telah melakukan operasi mantap berata toba khusus pengamanan pemilu hingga Pilpres 2019. Kunjungan kerja Kapolda Sumatera Utara yang didampingi oleh Dirintelkam dan Kabitumas Polda Sumatera Utara diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Makorem 023 Kawal Samudera dan ke objek wisata religius Barus. Saya harus mengecek kepada matuan di bawah, di Makorem 023 Kawal Samudera, apakah kebijakan yang saya berikan selama saya menjabat sebagai Kapolda Sumatera yang tidak dilaksanakan atau belum. Nah ternyata wilayah sudah mengatakan. Harapannya bahwa polisi itu harus bisa mengerti lah apa yang disukai masyarakat, apa yang diberi di masyarakat dan dia laksanakan apa yang disukai dan tidak melakukan apa yang diberi di masyarakat. Mudah-mudahan dengan begitu, maka cintra polisi akan menjadi berubah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.